Jadi bentuknya itu adalah program yang bisa melakukan transaksi secara otomatis bukan teman-teman mendapatkan profit tetapi malah mendapatkan loss Jadi Halo, rekam trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Andrew Caya dalam channel profittraining.com Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu Tradingnya lancar, profitnya lancar sehingga withdrawalnya juga bisa lancar Amin ya Kita ketemu lagi dalam satu video yang akan menyedukasi teman-teman Kali ini Andrew akan membawakan satu topik mengenai robot trading Ini masih banyak yang belum paham dan Andrew akan menjelaskan mengenai robot trading yang gratis Apakah itu bisa membuat teman-teman profit? Nah Andrew akan mulai menjawab pertanyaan yang paling mendasar dulu Yaitu apa itu robot trading forex Jadi robot trading forex biasanya dikenal sebagai sebutannya adalah expert advisor Jadi robot trading itu atau expert advisor adalah sebuah software Atau yang kita kenal adalah perangkat lunak yang bisa dipasang ke dalam metatrader Jadi bentuknya itu adalah program yang bisa melakukan transaksi secara otomatis Dan juga melakukan analisa secara otomatis teman-teman Dan tentunya expert advisor itu adalah sekumpulan atau tendiri atas algoritma Ya namanya juga program Artinya memang program ini sudah dibuat Dan juga setelah dibuat, di uji coba dan hasilnya profitable barulah gempar ke pasar Nah jadi itulah nilai dari yang namanya adalah expert advisor atau robot trading Karena kalau teman-teman bicara tentang robot trading yang hanya sekedar jalan Tentunya banyak Tapi untuk bisa profitable Nah itulah yang sangat sulit dicari Dan mungkin itulah yang dibutuhkan oleh para trader atau para investor Kalau sekedar hanya jalan, banyak Tapi yang profitable itu yang susah Lalu apa saja keuntungan menggunakan robot trading? Nah keuntungan yang pertama tentunya adalah Apabila kita menggunakan robot trading atau yang biasa dikenal dengan expert advisor Ketika kita menggunakan atau menginstall software tersebut ke dalam metadata kita Baik metadata 4 maupun yang 5 Maka software tersebut akan melakukan analisa Dan juga software tersebut akan melakukan transaksi secara otomatis Jadi tidak perlu lagi seorang investor atau seorang customer atau seorang trader Memantau market selama 24 jam Memang dinyatanya nggak bisa Teman-teman bisa mantau market 24 jam itu mustahil Karena manusia harus istirahat selama 8 jam Minimal 8 jam per hari Dan sementara harga di dalam market baik forex maupun di gold Itu pergerakannya adalah 24 jam sehari Artinya apabila teman-teman trading secara manual Teman-teman pasti akan kehilangan sepertiga Waktu yang ada atau waktu pada saat market buka Karena satu hari terdiri atas 24 jam Sementara manusia istirahat minimal 8 jam Berarti kita sebagai manusia akan kehilangan sepertiga dari market open Selama 8 jam banyak sekali peluang-peluang yang sebenarnya manusia bisa memanfaatkan Tetapi karena keterbatasan sisi manusia Maka manusia tersebut tidak bisa memantau market 24 jam Dan bisa saja pada saat kita istirahat terjadi momen-momen penting Baik itu misalnya kita mau entry Baik itu kita mau exit Atau kita mau take profit Itu banyak sekali terlewat Hal-hal inilah yang bisa diambil alih oleh yang namanya adalah Expert Advisor atau Robot Trading Jadi dengan cara kita menggunakan Robot Trading Kita bisa transaksi 24 jam non-stop Tanpa henti Karena semua action atau semua transaksi kita sudah diwakili oleh Robot Trading Atau Expert Advisor Lalu manfaat yang kedua Tentunya adalah Robot Trading dibuat Atau dibentuk dari sebuah riset Dari pergerakan harga yang masa lalu Artinya sebuah Robot Trading dibuat Dengan tujuan untuk bisa make profit Bukan hanya sekejar jalan Tapi Robot Trading yang bagus itu adalah Bagaimana Robot Trading tersebut Bisa berjalan secara otomatis Dan profitable Sehingga Buat customer atau buat client Yang belum bisa Mereka masih sering loss Mereka belum bisa melakukan analisa dengan baik Dengan menggunakan software ini Maka akan bisa mendapatkan profit Baik itu karena secara otomatis Dan juga karena strategi yang sudah dibentuk Dari algoritma Robot Trading tersebut Nah sekarang pertanyaan selanjutnya adalah Bagaimana resiko menggunakan Robot Trading? Tentu ya Walaupun software ini sudah diuji coba Software ini sudah di reset Ada risiko-risiko yang mungkin terjadi Ada risiko-risiko yang tetap Kita sebagai investor akan hadapi Karena bagaimanapun Robot Trading atau expert advisor Adalah merupakan sebuah alat Bukan merupakan polygreal Bukan Ya ini adalah sebuah alat bantu Alat bantu trader Atau alat bantu dari investor Untuk melakukan protaksi Risikonya tentu ada Risikonya apa? Apabila teman-teman Menggunakan sebuah software Dan software tersebut Algoritmanya tidak bagus Algoritmanya asal-asalan Algoritmanya tidak update Maka itu Nanti teman-teman bukan hanya Bukan teman-teman mendapatkan profit Tetapi malah mendapatkan loss Jadi kita awalnya Trading itu pengen dapat profit Tapi nanti malah jadi loss Nah itu juga teman-teman harus perhatikan Yang kedua Robot Trading atau expert advisor ini Karena dia adalah tools Atau alat yang dibentuk Dari analisa teknikal Maka robot trading atau expert advisor Tidak bisa memprediksi Atau tidak bisa membaca news Karena tools expert advisor Atau robot trading adalah analisis teknikal Semuanya berdasarkan analisa teknikal Dia tidak bisa membaca news Dia tidak bisa membaca fundamental Jadi apabila terjadi news Atau berita fundamental yang signifikan Maka robot trading atau expert advisor Belum bisa Atau membaca Atau memprediksi Kemana arah news tersebut akan terjadi Kembali-balik Karena robot trading atau expert advisor Adalah tools Analisis teknikal Yang selanjutnya Faktor-faktor yang mempengaruhi Keuntungan dari robot trading Jadi yang pertama Faktor-faktor yang mempengaruhi Keuntungan robot trading Adalah algoritma Jadi algoritma ini Dibuat ya Atau di-reset oleh developer Dari developer yang mempublish Expert advisor tersebut Dengan cara apa? Mereka melakukan sebuah riset Dalam kurun waktu kebelakang Misalnya 1 tahun kebelakang 2 tahun kebelakang 3 tahun kebelakang Nah dari profisial ini sendiri Kita selalu melakukan riset Itu 1 tahun kebelakang Dan kita selalu update Software-software kita 1 tahun sekali Artinya software-software kita Semua akan selalu update Teman-teman Dan itu yang sangat bisa membuat Sebuah software beradaptasi Ibaratnya kalau teman-teman Menggunakan handphone Pasti handphone tersebut Akan ada update Nah Begitupun juga dengan software Dari Profeseni Atau export advisor yang bagus itu Harus ada selalu update-nya Ketika teman-teman berbicara Tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Keuntungan dari robot trading Maka kondisi pasar juga Harus mendukung Kondisi pasar seperti apa? Yang mendukung Tentunya kondisi pasar Yang tidak signifikan Dan juga tidak anomali Jadi kenapa Robot trading ini Begitu penting ya Ya lagi karena robot trading ini adalah Sebuah software Analisis teknikal Jadi apabila terjadi Contohnya kayak peran Itu peran Gaza Israel menyerang Gaza tiba-tiba Atau Gaza menyerang Hamas menyerang Israel tiba-tiba Ya robot trading Tidak bisa membaca itu Jadi itu adalah hal-hal Yang teman-teman harus perhatikan Ketika teman-teman ingin Menggunakan robot trading Atau ketika teman-teman Menggunakan robot trading Teman-teman tetap harus pantau Ya tetap harus pantau Endro akan jelasin Selanjutnya adalah Strategi-strategi Yang digunakan oleh robot trading Kalau dari Profeseni sendiri Kita memiliki Empat macam strategi Jadi ya strategi pertama Itu adalah strategi Average Nama softwarenya adalah Software Liberty Ya dimana Strategi ini adalah Strategi Yang melipat gandakan Jumlah log atau volume Apabila harga yang terjadi Adalah berlawanan Nah jadi ini adalah Salah satu strategi Cotok apabila teman-teman Memiliki modal yang Melayu besar Tapi yang kedua Strategi Scalping Ini scalping ini adalah Sebuah software tersebut Akan melakukan transaksi Dengan jangka waktu Yang lebih pendek Pendek-pendek Maka satu sampai lima menit Dan mereka itu Melakukan transaksi Dengan frekuensi yang banyak Dan mereka akan melakukan Take profit Atau software tersebut Akan melakukan profit Atau take profit Ya kecil-kecil Tapi banyak Nah scalping Nah untuk yang Self-regi scalping ini Diwakili oleh software Namanya adalah Fastscalp Nah kebetulan Fastscalp merupakan software Yang paling favorit Di member-member kami Dan komunitas kami Karena kenapa Dalam Fastscalp Fastscalp ini memiliki Fikur anti-margin call Anti-margin call Bukan berarti tidak close ya Artinya adalah Di dalam software tersebut Sudah memiliki fitur Stop-loss dan juga Trilling stop Artinya dia Tidak bisa margin call Resiko terburuk adalah Kena stop-loss Itu adalah Karakter dari Fastscalp Dan Fastscalp ini Dia one-shot Artinya ketika Software mengambil posisi Setiap posisi Diselesaikan Baru dia akan Ambil posisi baru Beda dengan yang averaging Kalau averaging Dia posisi beli Harga turun Dia akan balik lagi Dengan jumlah load Yang lebih besar Itu adalah averaging Nah yang ketiga Kita punya software Yang karakternya Atau strateginya Adalah averaging Haging ini adalah Sebuah software Yang memiliki fitur Yaitu dia bisa melakukan Beberapa posisi Dengan jumlah yang lebih dari satu Dan juga Diizinkan untuk Melakukan posisi yang berlawanan Artinya Kalau di averaging Walaupun dia bisa Multiple order Sementara Kalau di averaging Yang namanya software Adalah Fastscalp Dia bisa melakukan Posisi beli Atau jual Secara bersamaan Berlawanan Nanti software itu Akan mengkalkulasi Akan menghitung Keseluruhannya Profitnya bagaimana Baru dia akan Melakukan Pack profit Itu namanya adalah Haging Nama softwarenya adalah Crossplace Itu adalah software kita Yang ketiga Dan yang keempat Kita punya software Yang karakternya adalah Swing Jadi swing ini Dia menggunakan Time frame yang lebih panjang Tapi time frame terkecil Adalah 5 menit Jadi karakternya itu Adalah cocok Seperti kita Trendingnya Bisa Menginap beberapa hari Nah tentunya Ada keuntungan Apabila teman-teman Membutuhkan strategi swing Dimana apabila harga Terjadi Gejolok-gejolok Yang tidak penting Maka softwarenya Akan tahan juga Dan karakter dari swing ini Dia karakternya adalah One shot juga Dilengkapi dengan Stop loss Dan juga Charlie stop Jadi itu adalah Keempat software Yang kami miliki Dan itu yang merupakan Empat strategi Dari software Yang kami miliki Teman-teman Biasanya Kalau dari Profit training Kita selalu Melakukan uji coba Karena kan Tidak semua customer Bisa uji coba Uji coba yang pertama Adalah kita lakukan Dengan cara backtest Gak perlu juga Teman-teman Monitoring 24 jam Rotsop Atau seperti kita Trading manual Gak perlu Jadi cukup teman-teman Pantau Satu hari sekali Apakah software Bekerja Apakah ada Anomali Apakah ada Abad Apakah ada Error Itu Masalahnya Selama Andrew Di dunia forex Dari 2007 Andrew belum pernah Menemukan Robot trading Atau software trading Yang gratis Yang bisa Profitable Terima kasih Terima kasih Terima kasih